Kita membahas tentang obat DM, sebenarnya itu kita cuma muter-muter di bagian GIT. Kalau aku jelasin itu gini. Ini misal lambung, ini duodenum, ini jejunum, plexora duodenalis. Ini usus halus, usus besar. Habis itu di sini ada pankreas. Di sini ada pankreas, masuk ke duodenum. Habis itu di sini ada ginjal. Kalau udah kayak gini, sekarang tinggal kita ubek-ubek. Kenapa orang DM obatnya? Satu, ketika kita makan, itu kan kita makan dalam bentuk pungkahan. Atau namanya polisakarida. Masuk ke dalam esofagus, lalu ke dalam lambung. Di lambung dikasih ACL, mulai dicernak. Lalu, setelah dia dicernak, dia jadi monosakarida. Dia akan diserap di dalam usus halus. Dia akan diserap. Terus, habis dia diserap sama usus halus, nanti diserap. Diserap, dia akan mengaktifkan namanya... Bentar di sini dulu. Ini nih, proses pengubahan ini, polisakarida jadi monosakarida dibantu oleh namanya alfaglucosidase. Dia satu enzim yang membantu pengubahan bongkahan karbohidrat menjadi serpihan kecil karbohidrat. Itu namanya alfaglucosidase. Terus, setelah dia diserap, dia akan aktifkan GLP-1. Jadi, misal nih, udah jadi sari-sari makanan, terus kita serap di usus halus. Nah, ketika usus halus serap, kita ngerti, eh, ada gula ya? Nah, nanti GLP-1 langsung aktif. Nah, ketika GLP-1 aktif, dia akan merangsang pangreas. Untuk apa sih? Untuk menghasilkan insulin. Nah, nanti insulin akan membantu siapa ya gulanya? Buat dimasukin ke dalam pembuluh, eh, ke dalam sel. Nah, tapi sayangnya si GLP-1 ini, dia punya waktu hidup. Dia nanti akan didegradasi oleh namanya DPP-4. Dia adalah penghancur GLP-1. Terus, misal nih, tadi ya kita kebanyakan gula, gitu. Kan terikan masuk ke dalam ginjal. Nah, di ginjal ini gula harusnya direabsorpsi. Oke, direabsorpsi. Nah, tapi kalau dia nanti jadinya gagal, jadi gagal, maka dia akan keluarkan jadi glukosuria, ya, atau kencing manis. Oke, nah, di sini kalau yang berfungsi untuk membantu reabsorpsi adalah disebut SGLT-2. Oke, nah, sekarang di mana sih kerja obat DM itu? Satu, obat DM berfungsi di sini nih, ada yang di sini. Namanya adalah, kan dia berfungsi nih untuk meningkatkan pemencahan gula jadi kecil-kecil. Lalu semakin banyak gula kecil, semakin banyak yang diserap. Maka, biar gula yang gede-gede ini tidak diserap oleh usus halus, dia tidak boleh diubah menjadi monosakarida. Maka, obat DM yang pertama adalah penghambat dari alpha-glukosidase, ya, namanya alpha-glukosidase inhibitor. Siapa sih? Akarbose, ya, itu adalah penghambat glukosidase. Nah, kalau glukosidase-nya dihambat, polisakaridanya tidak jadi monosakarida, yaudah, dia akan lewat saja di usus halus, tidak akan diserap. Akhirnya, polisakarida akan jadi tempat partinya bakteri-bakteri usus halus. Bakterinya bakal makan gulanya, jadilah asam sama CO2 atau sama oksigen juga bisa. Nah, kalau nanti polis akan dipecah sama bakteri, jadinya asam sama oksigen, sama udara, gitu ya, pasiennya jadi kembung atau hiperflatus karena banyak asam dan banyak udara di situ. Maka pasiennya akan mengentutkan itu. Nah, dia akan jadi kentut-kentut, ya, karena tadi polisakaridanya dibangkan oleh si bakteri. Perutnya jadi sebah juga, karena kebanyakan polisakarida, gitu ya. Kalau polisakaridanya banyak nih, nggak dipecah, dia akan dikeluarkan lewat usus halus, masuk ke usus besar. Usus besarnya senang, kan disitu banyak bakteri ya. Lah, kok disini ada glukosan nih, sampai usus besar, dimakan sama si bakteri, jadinya gas sama oksigen, sama CO2. Yaudah, perutnya jadi kebanyakan gas, jadi begah, jadi sering kentut. Akhirnya efek samping dari akar bosel atau golongan glukosidasin bitter adalah bikin kentut, ya, atau hiperflatus. Itu dihafalin ya, mekanisme obat ini tuh sering keluar, ya, jadi dihafalin. Nah, oh iya, tadi aku lupa bilang, kalau yang aku tulisin ijo ini, itu namanya golongan. Yang ungu-ungu ini namanya nama kelas, oke, jadi kalau yang ijo golongan, yang ungu nama kelas, yang ini, yang contoh, eksempel ini adalah nama obat, ya, gitu. Lanjut, kemudian nih, misal kita nggak mau pakai obat ini, kita mau pakai obat ini nih ya, dia yang fungsinya untuk apa nih? GLP-1-nya biar meningkatkan tepekaan insulin, maka kita agoniskan. Oke, kita agoniskan, ya, kita tingkatkan. Namanya adalah GLP-1 agonis. Selain itu, kita juga bisa menyerang sisi-sininya nih, kita hembat atau kita inhibisi. Namanya DPP-4 inhibitor. Nah, kedua obat itu masuk ke dalam golongan inkretin, ya. Namanya adalah GLP-1 mimetic ataupun agonis, satunya adalah DPP-4 inhibitor. Kita hembat DPP-4-nya biar dia nggak makan si GLP-1, oke. Nah, contohnya apa nih? Kalau DPP-4 inhibitor itu nolak ada sitakliptin, vitakliptin, gitu-gitu, ya. Itu golongan DPP-4 inhibitor. Nah, terus kalau yang selanjutnya, misalnya kita nggak pakai obat ini. Lihat nih, di sini ada si insulin. Insulin, ya. Kalau misal kita nggak bisa pakai afaklukosidase, ataupun nggak bisa pakai ini, kita bisa pakai insulin. Tapi sebenarnya, kalau alur terapi di DM itu, kita pertama pakai yang di sini dulu nih. Kita pakai insulin dulu, kita tingkatkan, ya. Kita tingkatkan kepekaannya, sama kita tingkatkan produksinya. Tapi kalau dia punya faktor comorbid kayak tadi, dia ada gangguan kardiofaskuler, kita pertimbangkan, pakainya adalah GLP-1, ataupun SGLT, itu inhibitor di sini, oke. Tapi kalau orang normal, bisa kita pakai langsung insulinnya. Nah, kalau kita mau nyerang insulin di sini, kita bisa pakai dua jenis, dua golongan. Kita tingkatkan kepekaannya, atau disebut sebagai insulin sensitizing, ya. Meningkatkan kepekaan, itu namanya golongan. Atau kita tingkatkan produksinya, yaitu adalah golongan sekretakok, oke. Pertama kita kepekaan dulu. Kalau pasiennya dipekain, insulinnya dipekain, gitu ya, dibagi lagi jadi dua kelas. Kelas biguanit sama kelas piazolin di ion. Maka karena mereka satu golongan, mereka tidak boleh dicampur. Ini juga mereka tidak boleh dicampur, karena mekanismenya sama, karena mereka satu golongan, bedanya di kelasnya saja, gitu. Nah, biguanitnya kan sama kelas, obatnya apa sih? Metformin. Metformin itu adalah kelas biguanit golongan insulin sensitizing. Nah, efek samping dari metformin, teman-teman, dia bikin gangguan di perut. Perutnya sebah, konstipasi, diare, gitu-gitu. Kenapa? Karena metformin itu fungsinya untuk meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel usus. Jadi, nanti glukosanya nggak diserap sama fili-filis usus halus, tapi malah dipakai sama sel-selnya sendiri di usus halus tersebut. Nah, kalau usus halusnya disuruh ngabisin gula, lama-lama dia mabuk gula. Dia jadi permasalahan di GI tract, gitu ya. Konstipasi, diare, gitu. Kalau tiagrondidion, dia itu fungsinya ini ya, kerjanya. Nah, efek sampingnya ini ya, bikin tambah gagal jantung, bikin tambah edem. Makanya dia adalah kontraindikasi pada pasien heart failure, gitu. Oke, ini diingat-ingat ya, yang seringnya komponennya yang sering-seringin keluar. Kemudian, yang kedua, kalau misal kita pakai disuruhnya nggak bisa, kita tambah produksinya yang disebut sebagai golongan sekretagog. Kita nyerang siapa sih? Kita nyerang bagian sel beta pankreasnya. Untuk apa? Ya, mau meningkatkan produksi insulin, gitu. Nah, tapi nanti golongan ini dibagi lagi jadi dua. Golongan ini dibagi jadi kelas sulfonid urea sama kelas glinid. Kalau kelas sulfonid urea, maksudnya adalah gliben, klamit, glime, pirit. Tapi kalau glinid adalah yang repa, glinid, gitu-gitu ya. Nah, efek sampingnya apa sih? Nih, yang sering keluar adalah bikin berat badannya naik sama hipoglikemi. Kenapa? Karena kan dia meningkatkan sekresi insulin tuh. Nah, kalau misal gulanya 50, insulin jadi 100, ya semuanya ini akan masuk ke dalam sel. Nah, kalau masuk ke dalam sel semua, berarti nggak ada gula dalam darah. Ya, jadinya apa? Ya, hipoglikemi, ya. Kadar gula dalam darah turun, gitu. Terus, lama-lama karena semua gula disimpan ke dalam sel, pasiennya jadi gendut. Karena gulanya semua dipakai sama si insulin. Yang harusnya normalnya cuma makan 25, tapi karena insulinnya banyak banget, yaudah dimasukin 50-50 semua. Ya, selnya ya makan-makan aja, tapi dia jadi gendut. Makanya pasiennya jadi meningkat berat badannya, gitu ya. Nah, yang terakhir nih, ini adalah ini, golongan SGLT2 inhibitor. Ya, dia adalah yang menghambat agar gula tidak direabsorpsi kembali ke dalam sel atau ke dalam darah. Nah, tadi kan normalnya nih, gula kan direabsorpsi ke dalam darah biar nggak keluar urin, biar nggak glukosuria, gitu. Nah, tapi karena kadar gula dalam darah pun meningkat banget, akhirnya udah, dia nyerah. Jangan sampai nih si gulanya melaserap lagi dalam darah, akhirnya dikeluarin. Pakainya adalah SGLT2 inhibitor, ya, menghambat penyerapan kembali dari gula. Yaudah, gulanya dikeluarin lewat pipis, gitu. Itu fungsinya SGLT2 inhibitor. Tapi dia kontraindikasinya pada pasien dengan penyakit ginjal. Jadi, kalau pasien nih, GFR-nya turun, ataupun ada gangguan ginjal, jangan pakai SGLT2. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, kalau ada soal golongan atau mekanisme atau kelas, gitu ya, jangan bingung ya, tinggal dibaca aja ini. Atau diulangi rekamannya, gitu. Gitu ya. Kalau ada yang bingung langsung tanya ya, boleh personal chat. Oke, sekarang kita lanjutin ya tentang terapi insulin. Oke, kalau terapi insulin itu dimulai ketika gula darahnya itu nggak dikontrol, pakai tiga obat atau pakai dua obat, dia udah nggak mempan, gitu. Kita boleh pakai insulin. Nah, sebenarnya untuk kita tahu nih sebagai dokter umum, kita cuma tahu insulin kerja cepat, insulin kerja lambat, itu udah cukup. Kita nggak usah yang aneh-aneh insulin yang terbaru-baru, gitu. Yang penting kita tahu, kalau pasiennya dengan kegawatan, dia butuh kerja cepat. Kalau misal kerja panjang atau insulin basal, itu fungsinya untuk maintenance, gitu ya. Nah, gimana sih caranya meracik insulin, gitu. Nah, kalau kita mau meracik insulin, itu sebenarnya gini prinsipnya. Kan ada tuh insulin basal sama insulin pranial. Nah, kita utamakan yang basal dulu. Jadi, misal pasiennya pakai tiga obat nggak mempan, yaudah kita jadikan dua obat, ditambah dengan insulin basal, ya. Perbandingannya misalnya 100 banding 0%. Ini adalah insulin basal, ini adalah insulin pranial. Oke, nah udah nih, misal nih pasiennya kan dosennya disini 0,2 unit. Misal berat-beratnya 50, oh berarti dia 10 unit. Udah, 10 unit kita kasih aja ke basal semua, kita masukin 8 dulu, gitu. Ternyata kalau pakai basal, dia tinggi nih GDS-nya, apalagi habis makan. Ya udah, kita pertimbangkan, boleh pakai 80 banding 20. Nanti kalau nggak mempan lagi, kita turunkan. Gini ya, lama-lama jadi 50 banding 50. Oke, nah, kenapa sih basal diutamakan biar dia itu lebih lama, atau lebih banyak? Karena kita ingin menjaga kestabilan dari gula darah itu sendiri. Biar ketika dia diprovokasi, dia nggak kaget, gitu. Tapi ketika kita berusaha untuk menstabilkan gula darah basalnya, gula darah basal itu adalah keadaan standar, gitu. Misal, standarku itu adalah, aku misal punya kriteria cowok gitu ya, ABCD. Yaudah, ABCD itu aku stabilin. Nah, ketika aku ketemu orang yang jeglek, atau orang yang nggak sesuai ekspektasi, aku nggak kaget. Jadi, aku harus punya plan A, plan B, gitu. Itu namanya insulin basal, ya. Biar dia tuh nggak kaget ketika dikasih makan. Itu namanya insulin basal, ya. Dia menjaga selama 24 jam, ya. Nah, kalau yang insulin peran dia, dia dikasih sebelum makan. Oke, dia buat apa sih? Buat mengatur kadar gula ketika pasien makan. Biar pasiennya itu habis makan nggak jadi lonjakan gula, gitu. Oke. Kalau insulin basal dikasihnya malam hari biasanya, ya. Jam 10. Malam hari. Jam 10. Malam. Jam 22. Kenapa? Karena ya ketika itu kan kita nggak makan, kita tidur. Maka nanti insulinnya bisa memaintenance kadar gula yang basal atau kadar gula tanpa campur tangan makanan, kayak gitu, ya. Dia bertahan selama 24 jam kalau insulin basal itu. Kalau peran dia, dia dibagi 3 setiap sebelum makan, dia harus nyuntik dulu. Itu namanya peran dia, oke. Nah, cara baginya gimana nih? Kalau udah 50-50, ya udah tinggal tadi, ya. 0,2 dikali berat badannya, misalnya 60. 60 kali 2, kan 12 unit. 12 unit dibagi 50-50. Berarti 6 unit basal di malam hari yang lantus itu, ya. Kerja panjang itu lantus, gitu. Sama 6 unit nih buat peran dia. Nah, berarti kalau dibagi 3 kan jadinya 2-2-2 nih. 2 sebelum makan pagi, 2 sebelum makan siang, 2 sebelum makan malam. Tapi jarang ya yang masukin cuma 2. Biasanya sama dokternya diakalin, ya. Dinaikin jadi 4, 4, gitu ya. Jadi sini 4 juga, gitu. Atau nanti misalnya dia cuma 2 kali suntik, 4 sama 4, ya. Untuk makan pagi sama makan malam. Atau makan siang. Karena pasiennya makan malam nggak makan kok. Atau cuma nyemil aja. Jadi yaudah kita pakenya 4-4 aja, gitu. Jarang yang ngasih 2, gitu ya. Karena kalau grandial itu naik turunnya itu bisa 2, bisa 4. Tapi kalau basal naik turunnya itu 8, biasanya ya. 4 sampai 8, gitu. Bergantung dari SPPD-nya. Itu ya. Yang penting kalian tahu konsepnya dulu. Utama makan yang basal dulu, kalau basalnya nggak ngangkat atau nggak perbaikan. Kita turunkan level basalnya, nanti lama-lama kita samakan basal dengan grandial, gitu. Oke. Kalau yang kecepat itu, yang grandial itu kayak novorepit, gitu-gitu ya. Itu kecepat. Jadi dia ketika disuntik, langsung bereaksi. Jadi ketika kita makan, langsung sulitnya itu kerja. Ambilin gulanya, gitu. Ini adalah parameter ya. Dari GM, ya. Ini juga diafalin. Karena sering keluar juga ya. Kayak IMT, blablabla gini-gini ya. Diafalin. Di sini nggak ada GDS ya. Jadi jangan terkecoh. Jadi 2PP ini namanya TTGO ya. TTGO. Jadi habis dikasih 2 jam. Habis kasih gula, dicek. Nah, sekarang kita masuk ke komplikasi. Kalau komplikasi, nanti ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu, berarti keadaan yang mendadak, langsung perburukan. Ya, kayak biasanya pasien-pasien yang minum obat tapi nggak makan karena takut. Dia jadi hipoklikemi. Atau orang-orang yang malah stop pengobatan. Tiba-tiba jadi tinggi banget ya, hipoklikemi state. Atau yang kronis. Kronis itu nanti lebih ke pembuluh darah. Ya, apakah ada sumbatan? Karena tadi itu bukan gula. Kalau yang mikro mah ya, kecil-kecil. Kayak bagian retina. Jadi katarak nih kayak gini, snowflake gitu. Kalau makro yang gede, ada PAD, CVD ya. ACS, katan gula, gitu bisa. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang yang akut, yang hipoklikemi. Hipoklikemi adalah keadaan pasien kadar gula darah selapunya kurang dari 70 mg. Ini untuk pasien dewasa ya, bukan anak-anak. Terus nanti dia ada trias wipel. Trias wipel ini apa? Satu, pasiennya GDS-nya turun ya, sesuai kurang dari 70. Yang kedua, dia ada gejala hipo, kayak lemas, abis itu bisa enggak sadar, gitu-gitu ya. Saya targis. Yang ketiga, gejala membaik setelah dikasih gula. Nah, kalau ini ada, yaudah itu namanya hipoklikemi. Nah, nanti hipoklikemi diberikan jadi dua, teman-teman ya. Cuman dua, enggak jadi tiga ya. Cuman ringan sama berat. Kalau yang ringan, itu pasiennya masih CM. Kalau ini, dia udah penkes, ya. Lethargis, komas, upor, apatis itu maksudnya yang berat. Kalau pasiennya masih CM, yang masih hipoklikemi ringan, yaudah ya. Kita kasih aja air gula, kayak teh anget, gitu-gitu ya. Jadi, kita masih bisa kasih orak karena pasiennya bangun. Bangun, tapi kok udah berat, udah apa, terus udah lethargis, udah enggak CM, gitu ya. Kita mau enggak mau harus IT. Pilihannya ada dua. Pakai yang D10 ataupun D40, ya. Ini untuk orang dewasa loh ya. Kalau anak-anak, pakainya D10. Nah, kalau nanti misalnya nih, kita ketemu adanya D40, yaudah. Biasanya kita pakainya D40, ya. Tediaannya adalah satu flashnya itu adalah 25 mili, ya. Kalau D10, satu flashnya adalah 150 mili. Nah, biasanya kalau etisnya, ketika pasien GDSC 30, kita biasanya masuk langsung dua flash D40, gitu. Jadi, jangan bingung nanti kalau ada soal, D40 tapi kok enggak 25 mili, kok 50 mili? Bisa aja yang dimaksudnya adalah dua flash. Yang penting, sediaannya benar. Sediaannya tuh D40 atau D10. Bukan D20. D20 udah enggak dipakai lagi, jadi jangan dipilih. Kalau D20 dulu dipakai, ya. Pakainya 50 mili, tapi sekarang udah enggak dipakai. Dipakainya adalah D10 sama D40, ya. D40-nya satu flashnya 25 mili, ataupun D10-nya satu, apa namanya, satu flash yang kecil itu 150 mili, gitu ya. Atau bisa pakai yang, itu apa namanya, infus itu juga ada, yang pelapot itu juga ada. Ntar kita tinggal ambil 150 mili, mau enggak yang mana, gitu. Tapi biasanya kalau DGD, kalau udah-udah pasien letarigis, gitu ya, GDSC 30, kita masukin langsung di D40, banyak 50 mili atau dua flash biar langsung ngangkat, gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kritis hiperglycemic. Tadi kan hiperglycemic, sekarang hiperglycemic. Hiperglycemic itu dibagi dua, ya. Ada KAD sama HHS. Oke, nah kalau KAD tadi aku bilang, KAD itu adalah keadaan di mana hiperglycemic state yang memecah lemak. Oke, nah kalau lemak dipecah, apa sih akibatnya dia akan ada keton. Ya, dia ada badan keton, sifatnya asam. Maka pasiennya nanti, satu, dia ada plasma keton atau keton uria. Yang kedua, ada peningkatan anion gap. Ini buat apa sih? Tanda asidosis, gitu ya. Berarti kalau dia asamnya meningkat, dia akan asidosis, ya, metabolik. Yang ketiga, pastilah plasmanya meningkat, ya, dia semakin kental. Karena kan dia peningkatan gula secara mendadak, ya, pasti gulanya akan meningkat dalam darah, semakin kental. Ya, dia meningkat, cuma tidak lebih dari 320. Kalau nanti dia lebih dari 320, kita pertimbangkan, jangan-jangan itu HHS. Oke, kalau di HHS, temannya, ya, dia adalah peningkatan lebih banyak, ya. 600 sampai 1200. Tapi di sini nggak mecah lemak. Maka setinggi apapun gulanya, karena dia nggak mecah lemak, ya, dia nggak akan asam, ya, pH-nya normal. Plasma ketonnya nggak ada, ataupun walaupun ada, cuma dikit. Tapi yang jelas-jelas terjadi adalah darahnya terlalu kental. Dia 330 sampai 380, teman-teman, kental banget, gitu ya. Maka nanti terapi dari status hiperglicemic ini, atau hiperglicemic state ini, kita rehidrasi, ya, kita buyur NACL biar darahnya encer. Kenapa NACL? Karena dia lebih tidak asam. Dia sama dengan RL, sama-sama kristaloid, tapi NACL dia tidak asam, ya, lebih tidak asam. Kalau RL, dia lebih asam. Ya, jadi kalau misalnya kita belum tahu pasiennya KAD atau HF, aman, ya, kita kasih NACL dulu, gitu ya. Jadi bedanya itu, KAD, dia itu peningkatan hiperglicemia, atau peningkatan gula, tapi mecah lemak. Kalau HF, dia tidak mecah lemak, tapi dia meningkat banget. Apakah bisa di-mix? Bisa. Misalnya dia, resnya tinggi banget, 350, tapi anion gap-nya juga meningkat, nih, atau VN-nya asam. Nah, itu namanya mix type, ya, dari hiperglicemic. Oke, tadi ya, kalau KAD itu kan karena mecah lemak, kalau HS itu karena peningkatan perombakan selain lemak. Nah, kalau KAD karena dia itu terlalu asam, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan asam. Dengan cara, satu, dia akan mual, muntah. Untuk apa sih? Keluarin HCL. Dia akan keluarin HCL-nya, ya, biar dia nggak asam. Yang kedua, dengan pernafasan pus maul, ya, dia akan nafas cepat dan dalam. Buat apa sih? Keluarin CO2. Jadi semua penyebab asam itu dikeluarin, karena tubuhnya udah asam. Nggak boleh nanti asam lagi, gitu ya. Cukas banget nih, KAD, ada mual, muntah, nafas cepat dan dalam, sakit kardi, gitu. Tapi kalau HS di sini, karena nggak ada peningkatan asilosis, kejalannya nggak mual, muntah, nggak yang nafas cepat dan dalam, tapi pengaruhnya biasanya lebih ke sarap. Kenapa? Semakin kental darah, semakin dia tidak mau mengasih makanannya ke dalam sel, selnya semakin mati. Padahal, nutrisi utama dalam tubuh disuplai ke otak sama jantung, kan? Kalau otaknya yang pertama kali dapat dan dia paling banyak, tapi dia paling krusial, ya, tapi dia nggak dapat karena dia kental banget, gitu ya, akhirnya dia jadi gangguan neurologis, ya, konfret sel sarapnya. Dia bisa hemianopsia, bisa kejang, bisa kelemahan tangan, gitu. Nah, ini kita masuk ke terapinya. Terapi dari hiperglycemic state, ya. Terapi dari hiperglycemic state. Dia prinsipnya gini, 1, 2, 3, 4. 1 adalah rehidrasi, 2 adalah kalium, 3 adalah pH, 4. Baru insulin. Kok insulinnya di belakang, Kak? Kan dia keadaan ke peningkatan gula tinggi banget. Saya pakai insulin rapid as possible, dong, gitu. Lihat dulu kaliumnya, gitu. Kenapa? Insulin ini sifatnya sifter. Apa itu sifter? Jadi, ketika insulin masukin gula, gitu ya, kalium akan masuk ke dalam sel. Kalau pasiennya hipokalemia, ya, kandungan kalium dalam darah turun, ya. Mia, itu kan darah. Kandungan dalam darah kaliumnya turun. Kalau dia langsung masuk insulin, ya, kaliumnya tambah masuk ke dalam sel. Dia tambah hipokalemia. Pasiennya bisa gangguan elektronik berat, ya. Bisa nggak sadar karena hipokalemia berat. Maka, kalau kita mau aman, memasuk insulin, kita lihat dulu kaliumnya. Di GD, apakah cepat buat cek kalium pakai pemeriksaan GD? Apa? Gula darah, pemeriksaan lab darah, gitu. Agak lama. Maka, kita bisa pakai apa sih? EKG. Kita lihat apakah ada T flat, ataupun T inverted, ataukah ada gelombang U. Kalau mereka ada, kita hati-hati. Jangan langsung main masuk insulin, gitu ya. Masukin dulu kaliumnya. Nanti kalau sudah stabil, sudah normal, baru masuk insulinnya. Gitu, teman-teman, ya. Yang pertama ini ya, rehydrasi. Kita kasih cairan dulu, biar pembeludannya nggak pentel, ya. Kita kasih NACA 0,9%. Kalau misal pasiennya itu dipernatremi, yaudah, kita turunkan 0,55%. Kita loading, biasanya sih, kalau aku 1 pelabot sampai 2 pelabot. Aku tunggu dulu 1 pelabot. Kalau dia ngangkat, ya oke. Yaudah, yang kedua nggak aku loading. Aku drip aja. Atau aku maintenance paket 20 ppm. Tapi kalau misal nih, dia keadaannya berat, yaudah, kita langsung bisa kasih 2 loading, gitu-gitu, oke. Terus yang kedua tadi ya, kita lihat kalium nih ya. Potasium itu kalium. Kalau dia kurang dari 3,3 atau hipokalini, maka masukkan dulu KCL, setelah dia normal, baru masukin insulin. Kalau dia keadaannya normal nih, kaliumnya 3,3 sampai 5,2, kita bisa bareng masukin insulin dan kalium, gitu. Kalau nanti dia hiperkalemi, tidak usah masuk kalium, gitu ya konsepnya. Jadi kalium selalu masuk, mau dia hipokalemi ataupun normokalemi. Kecuali di keadaan hiperkalium. Kalau dia normokalemi, dia boleh masuk bareng sama insulin. Kalau dia hipokalemi, masukin dulu kaliumnya. Dia stabil, udah normokalemi, baru masuk insulin. Kalau bikarbonat nih, atau natrium bikarbonat, ya napik ya, itu adalah koreksi pH. Dia dikoreksi jika pH-nya kurang dari 6,9, teman-teman. Ingat ya, kurang dari 6,9. Bukan keadaan asem. Kan kalau pasien dikatakan asem, pH-nya kan juga kurang dari 7,35 ya. Cuman itu, kalau jika seri natrium bikarbonat, jika pH-nya kurang dari 6,9. Misalnya 6,8, 6,7, 6,6. Nah, itu baru kita terapi pakai napik. Tapi kalau 7, gitu, ya nggak usah kita terapi, karena bermasuk indikasi. Kalau nanti insulin, kita bisa biasanya pakai insulin yang kerja cepat ya, novorepit, gitu-gitu ya, fumaloc, gitu. Nah, itu kita bisa pakai IV-UT, ataupun kalau kalian mau kombinasi SC sama IV, juga boleh ya, monggo. Dosenya berapa sih? 0,1 kg berat badan per jam ya, IV bolus. Oke, jadi kita kasih 0,1 unit mereka GBB dulu, langsung IV bolus, terus kita nantar continue ya, jadinya per jam. Misalnya nih, benar-benar 50, berarti kan 0,1-nya berapa? 5, langsung kita masukin 5, gitu ya. Habis itu kita maintenance, 5 per jam di infus, gitu. Tapi biasanya kalau di bagian IGD, itu kita bisa pakai sliding scale sih, atau kita pertimbangkan ini, 0,1 itu kita pakai, istilahnya di IGD misalnya kita 6 jam ya, berarti kan 6, 6 dikali 5. Jadi, sliding scale itu tuh dia, masingnya nggak per jam, tapi langsung per 5-6 jam, jadi langsung dikasih, jadi dikali 5, gitu ya. Tapi kalau buat BKMPD, ya ini aja ya, pokoknya ya 0,1 unit per KGBB, itu buat dosis insulin masuknya. Nanti kita cek ulang ya, GDS-nya berapa per jam, biasanya kita ulang, gitu cek ya. Kita cek tensinya, jangan sampai dia hipertensi, jangan sampai dia shock, gitu ya. Oke, materi DM selesai ini, ada yang mau tanyain dulu nggak tentang DM?